Support terus channel Youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Wakil Bupati Ketapang memimpin upacara pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2021. Di halaman kantor Bupati Ketapang pada pukul 08.00 pagi waktu Indonesia Barat. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang diikuti oleh pegawai negeri sipil dan TNI Polri serta siswa sekolah dengan jumlah terbatas. Farhan berpesan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang dalam memperingati Hari Pahlawan kita dapat mencontoh pemikiran dan perjuangan para pahlawan. Merebut bangsa Indonesia dari tangan penjajah, masyarakat harus mempertahankan dan membangun bangsa dan melanjutkan cita-cita bangsa. Dengan berpegang teguh dalam Kesatuan Republik Indonesia. Saya selaku Wakil Bupati Ketapang menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya Bahwa dengan kita memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November, maka kita harus mentoladani apa-apa yang menjadi pemikiran ataupun perjuangan para pahlawan untuk merebut bangsa ini dari penjajah. Dan untuk itu, saya terkesan dengan nasihat para pahlawan, pesan para pahlawan bahwa mengusir penjajah itu lebih mudah dibandingkan dengan melawan bangsanya itu sendiri, bangsa kita sendiri. Untuk itu, kita berharap kepada seluruh bangsa ini, masyarakat di bangsa ini, untuk mempertahankan apa-apa yang sudah diraih oleh para pahlawan. Dan kita harus membangun terus bangsa ini dengan kebersamaan, dengan berpegang teguh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bindika Tunggal Ika. Farhan juga berpesan kepada veteran, agar jiwa dan semangat harus tetap dipertahankan. Semoga kesehatan para veteran tetap terjaga. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. 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 Jurnal.